Halo anak-anak Miss, apa kabarnya hari ini ya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Nah, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, karena kita sudah semangat di pagi hari ini, Miss Esther mau ajari anak-anak belajar menyanyikan burung kakak tua. Anak-anak pasti sudah sering mendengarkannya. Namun hari ini Miss Esther akan ulang kembali menyanyikan itu ya seperti ini lagunya. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Kita kan sudah selesai menyanyikan burung kakak tua. Yang pertama, anak-anak ambil buku menulis catatan huruf. Buku garis satu ya sayangnya. Seperti ini contohnya yang sudah pernah kita tulis ya. Nah, sekarang kita lihat Miss Esther sudah buat tanggalnya ya. Seperti ini terlebih dahulu kita buat tanggal. Dan harinya, sekarang hari Selasa 31 Agustus 2021. Kemudian nama anak-anak Miss lalu kelas kita TKB 1. Nah, anak-anak kita buat dulu judulnya mengenal huruf P besar, P kecil sampai huruf T besar, T kecil. Nanti ini boleh dibantu sama papa, mama, abang dan kakak ataupun tante. Di sini ya anak-anak boleh dibantu ya, ditulis ya. Nanti setelah ini, anak-anak terlebih dahulu tulis dulu angka 1 sampai angka 5. Nah, setiap kotaknya atau barisnya ini kita lompat, kosongkan satu baris ya. Seperti yang sudah Miss Esther, biar anak-anak gampang menulisnya. Nah, yang pertama kita akan menulis huruf P besar dulu ya. P besarnya bagaimana menulisnya Miss, seperti ini ya sayangnya. Yang pertama anak-anak buat dulu garis tegak, ya garis tegak seperti angka 1. Sudah, kemudian buat setengah lingkaran di atas ya, setengah lingkaran dari atas ya. Seperti ini ya sayangnya, ini huruf P besar. Lalu P kecilnya sama juga seperti ini, ya tapi dia ke bawah. Ya, seperti ini sayang. Lalu buat setengah lingkaran. P besar dan P kecil. Yang kedua huruf Q. Q-nya seperti ini, buat lingkaran penuh. Sudah, seperti ini lingkaran penuh. Lalu pada bagian kanan, mana kanan? Yang ini ya. Pada bagian kanan bawahnya, kita buat garis tegak dimiringkan. Seperti ini, garis tegaknya dimiringkan sikit ya. Nah, untuk Q kecilnya, anak-anak buat dia seperti huruf C dulu. Ya, seperti ini. Sudah, lalu anak-anak tarik garis lurus. Kemudian, buat dia seperti ini sedikit saja. Nah, seperti ini ya sayangnya, Q kecilnya. Setelah huruf Q, kita buat huruf R. Bagaimana ya Miss menulis huruf R? Pertama-tama buat garis tegak. Sudah, setelah itu buat dia setengah lingkaran. Seperti huruf P tadi. Sudah, buat garis pendek. Nah, seperti ini ya sayangnya. Huruf R kecilnya, garis tegak juga. Nah, seperti ini dia R kecil. Setelah R, huruf S. Buat dia garis berlekuk. Ya, garis berlekuknya dari kiri lalu ke kanan. Ya, seperti ini. Garis berlekuknya seperti ular dia. Iya, kan nak? Lalu, huruf S kecilnya juga seperti itu. Namun, dia ke bawah. Seperti ini ya sayangnya. Lalu, huruf T. Huruf T buat dulu dia garis tegak. Sudah. Kemudian, buat garis tidur di atas. Nah, seperti ini T besarnya. Lalu, T kecilnya buat juga garis tegak. Sudah, buat di tengah garis tidurnya. Seperti ini ya sayangnya. Huruf P besar, P kecil. Q besar, Q kecil. R besar, R kecil. S besar, S kecil. T besar, T kecil. Nah, tugas anak-anak sudah itu. Nanti saat menulis. Buat dulu di buku corek-coreknya ya. Atau buku sele-sele. Nanti dividiokan saat anak-anak menulis huruf-huruf ini ya. Miss mau cek. Anak-anak, bisa enggak ya menulisnya? Oke, dividiokan ya sayangnya. Tangan anak-anak Miss dan wajahnya Miss mau lihat. Ya, setelah itu nanti dibuat di sini. Di tanda tangan orang tuanya. TTO. Di tanda tangan orang tua ya sayangnya. Seperti ini, seperti sebelum-sebelumnya ya. Nah, yang kedua. Ambil buku petak besar menulis angka seperti ini. Menulis angka. Ya, lalu anak-anak putar bukunya. Hap. Nah, buka halaman terakhir kemarin. Nah, kemarin kita sudah sampai menulis angka 12 dan angka 13. Habis 13, 14, dan 15. Namun, terlebih dahulu anak-anak tulis dulu hari. Ya, selasa, koma 31 Agustus 2021. Nama-nama anak Miss, lalu kelas kita TKB 1. Nah, 14. Bagaimana ya menulis angka 14? Nah, Miss Esther sudah buat contoh seperti ini. Angka 1 dan angka 4. Bacaannya ini 14. Nanti boleh dibantu sama orang tua kita ya sayangnya. Nah, menulis angka 14 yaitu angka 1 dan angka 4. Ya, seperti ini contohnya angka 14-nya. Angka 1 dulu. Bagaimana anak-anak menulis angka 1? Angka 1 itu adalah garis tegak dulu. Udah. Kemudian angka 4-nya seperti kursi terbalik. Udah. Nah, angka 14-nya. Ya, kita buat satu kali lagi ya. Angka 1 dulu, garis tegak. Satu, lalu angka 4. Nah, angka 4-nya seperti kursi terbalik. Ini bacaannya 14. Nah, seperti ini ya sayangnya. Menulis angka 14. Lalu anak-anak lanjutkan ya. Kotak kosongnya sampai penuh. Sampai garis pembatasnya ya sayangnya. Lalu setelah 14, di sampingnya, di sebelah kanan, angka 15. Bacaannya ini 15. Bagaimana ya menulis angka 15? Yang pertama anak-anak tulis angka 1 dulu. Lalu angka 5. Buat perutnya ke sebelah kanan. Ya, lagi ya. Angka 1 dulu. Lalu angka 5. 15. 15. Ya, seperti itu ya sayangnya. Sekali lagi. Angka 1 dulu. Lalu angka 5. Jadi ini angka 15. Lanjutkan ya sayangnya. Sampai di sini. Penuhkan dia semua. Setelah selesai, anak-anak dikirim foto. Gambarnya ini ya. Sambil pegang buku anak-anak. Oke. Dilaksanakan dan dikerjakan ya sayangnya. Thank you anak-anak miss. And bye-bye.